Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana akaun media sosial istri kepada pengarator sohor Datu Yusuf Aslam yaitu Datin Fatima Ismail mencuri perhatian ramai lebih-lebih lagi selepas heboh mengenai penceraian anaknya Samsul Yusuf dan pelakon Putri Sarah Liana pada tengah hari tadi. Menurut si ruangan komen sebuah video terutama Samsul dan Putri Sarah di TikTok terdapat individu mendakwa, Fatima telah memadam gambar-gambar bekas menantunya di akaun Instagramnya itu. Menurut individu lain, ada yang mendakwa Fatima telah memadam foto raya mereka pada tahun ini bersama di Instagram miliknya itu. Berdasarkan pemerhatian, ibu pengarah Samsul Yusuf masih menyimpan foto-foto lama Putri Sarah yang dimuat naik sekitar tahun 2020 dan 2021. Bukan itu sahaja, akaun Instagram Fatima juga kelihatan sepi selepas tidak meletakkan sebarang foto di profil miliknya. Itu bagaimanapun, usaha media untuk mendapatkan kenyataan Fatima berhubung isu penceraian anaknya bersama bekas menampil kesayangannya tidak berjaya selepas gagal dihubungi. Sehingga kini, Fatima tidak memadam naik sebarang perkongsian di akaun Instagram ekoran anaknya telah berpisah dengan Putri Sarah. Pada siang tadi, Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf melafazkan cerai talak satu di hadapan hakim Syariah Maluddin Ilyas selepas mahkamah membenarkan permohonan cerai yang difailkan Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamaruddin. Sebelum ini, Sarah memfailkan tindakan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan dua aduan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yaitu Jawi serta Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS terhadap Irak Azhar pada penghujung Jun lalu. Kemudian, Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur sudah pun menetapkan talik perbicaraan kes saman terhadap Irak Azhar pada 25, 28, dan 29 Ogos hadapan. Terdahulu, pada 18 Ogos tahun lalu, media melaporkan Irak ditahan Jawi. Sebelum itu, pada 20 Ogos tahun lalu juga, media turut melaporkan pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail mengesahkan Irak hadir memberi keterangan berhubung gangguan orang ketiga dalam rumah tangganya itu. Untuk rekod, Samsul dan Putri Sarah berkawin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkongsian hidup mereka dikaruniakan sepasang cahaya mata, yaitu Saekul dan juga Sumaya. Nah, itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!